Pesawat tempur Rafale buatan Perancis menjadi perhatian publik beberapa waktu belakangan ini. Rafale yang sudah seperempat abad mengudara, rupanya masih kalah dengan juniornya, yaitu F-35 Amerika Serikat dari segi penjualan. Dikutip dari Defense Security Asia, F-35 telah terjual sebanyak seribu unit. Itu belum termasuk pesawat tempur yang digunakan Angkatan Daerat Amerika Serikat. Sementara Rafale baru terjual sekitar 236 unit. Dimulai dari 20 unit terjual ke Mesir pada 2015, lalu yang terbaru 80 unit terjual ke Uni Emirat Arab. Dikutip dari France 24, pakar persenjataan dan editor Swiss Military Review, Alexander Vaudravers, mengatakan, meski penjualan Rafale belakangan ini sangat terpuji, namun masih jauh dari apa yang telah dicapai pesawat F-35. Vaudravers mengatakan, semakin banyak F-35 yang terjual, maka itu juga berarti upaya Lockheed Martin untuk menurunkan biaya F-35 juga semakin berhasil. Karena keberhasilannya menjual lebih dari seribu pesawat F-35 di seluruh dunia, Lockheed Martin kini dapat menawarkan varian F-35A dengan harga mulai 80 juta US dollar kepada pelanggannya, kata Vaudravers. Terima kasih telah menonton!